Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. PT. Jasamarga memprediksi arus balik lebaran 2019 dari arah timur menuju barat atau ke Jakarta akan dimulai pada hari ini. Jumlah kendaraan juga diprediksi mencapai 62.379 kendaraan yang kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Untuk mengetahui informasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, kita sudah terhubung dengan reporter Patricia Mapalie dan juru kamera Jeff Anderson. Patricia, bagaimana situasi arus balik mudik terkini di gerbang tol Cikampek Utama pada malam ini? Ya, kondisi arus selalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama. Jakri dapat saya laporkan malam hari ini padat merayap. Kendaraan hanya bisa melaju sekitar 10 sampai dengan 20 km per jam. Nah, ini kalau kita berbicara soal kondisi atau situasinya ini sedikit berbeda. Pada siang, jelang, sore, hari tadi di mana kepadatan terjadi tapi ini bersifat tentatif. Artinya tidak menentu. Sesaat bisa terjadi kepadatan tapi bisa langsung terurai dengan skema yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Tapi malam hari ini dari pantauan kami pun ini sudah memang benar padat merayap begitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kendaraan hanya bisa melaju 10 sampai dengan 20 km per jam. Dan dari pantauan kami kendaraan pun didominasi oleh kendaraan pribadi begitu. Ini membuktikan bahwa sudah banyak juga masyarakat yang memilih, yang sebelumnya sudah pulang kampung, kini memilih untuk kembali ke Jakarta pada malam hari ini. Nah memang ini juga sesuai dengan prediksi dari jasa marga di mana pada hari ini jasa marga memprediksi bahwa paling tidak ada lebih dari 62.300 kendaraan yang akan menuju ke Jakarta yang melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan kalau kita melihat angkanya ini naik 200 persen dibandingkan hari biasanya yang kalau pada kondisi normal atau hari-hari biasa kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama yang mengarah ke Jakarta ini hanya di angka 20 ribuan kendaraan yang mengarah ke Jakarta begitu. Dan kalau melihat situasi dan kondisinya saat ini bisa kami katakan masih padat merayap sampai dengan saat ini tapi sejumlah antisipasi ataupun langkah dari pihak kepolisian ini sudah dilakukan yakni ada pemberlakuan one-way atau satu arah dan juga kontraflow. Jakri. Ya Patricia, selain one-way yang sudah diberlakukan oleh petugas Korlanta saat ini melihat kondisi kepadatan lau lintas di gerbang tol Cikampek Utama. Adakah antisipasi lain yang terlihat malam ini di sana? Ya kalau untuk one-way memang ini sudah diberlakukan per hari ini tadinya diberlakukan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tapi agak sedikit mudur yakni diberlakukan pada pukul 2 siang karena memang kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa ini tadi siang masih terpantau padat atau masih banyak atau masih tinggi begitu ya follow-up kendaraannya tapi kemudian diberlakukan one-way pada pukul 2 siang tadi dan ini tentunya sebagai bentuk antisipasi sekaligus juga untuk agar apabila terjadi kepadatan seperti malam hari ini sebenarnya bisa terurai begitu ya. Tapi dari pantauan kami walaupun sudah diberlakukan one-way tapi kepadatan ini masih terus saja terjadi karena memang kita melihat bahwa pada hari Senin nanti pegawai negeri sipil ataupun PNS dan juga pihak swasta dan masyarakat kota Jakarta akan kembali beraktifitas seperti biasanya begitu sehingga banyak juga masyarakat yang memilih untuk pulang ke Jakarta atau kembali ke Jakarta pada malam hari ini. Nah selain memperlakukan sistem one-way tapi juga dari pihak kepolisian juga memperlakukan sistem lain atau skema lainnya yang disebut dengan kontraflow sudah saya sebutkan tadi yaitu lawan arah begitu ya ini diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 65 mengarah ke Jakarta. Meski demikian sudah saya katakan tadi volume kendaraan ini terus meningkat artinya antisipasi-antisipasi yang sudah dilakukan yakni one-way dan juga kontraflow ini masih terus dipatau oleh pihak kepolisian agar nantinya walaupun volume kendaraan terus meningkat tapi kepadatan yang terjadi ini dapat cepat terurai. Dan kalau kita berbicara soal puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi pada besok hari yakni pada tanggal 8 dan juga pada tanggal 9 Juni 2019. Dan sejumlah antisipasi ini akan terus dilakukan seperti one-way atau satu arah ini akan dibelakukan sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 mendatang. Sementara untuk kontraflow ini bersifat situasional melihat apakah memang terjadi kepadatan baru akan diperlakukan, sementara apabila memang sudah terurai ini kemudian akan dihentikan. Demikian Cakri. Baik, terima kasih Patricia Mpapalia dan Juru Kamera Jeff Anderson yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Purwakarta. Pemirsa nantikan news update berikutnya 1 jam menat.